Berita MotoGP hari ini, resmi Franco Morbidelli akan membalap untuk tim peramak Ducati untuk musim 2024 di mana Franco Morbidelli telah menandatangani perjanjian dengan Ducati yang akan membuat pebalap asal Italia itu bergabung dengan tim balap peramak untuk musim 2024 bersama Jorge Martin. Keduanya mengendarai motor spek pabrikan terbaru Ducati Desmosedici GP24. Franco Morbidelli merupakan runner-up juara dunia MotoGP tahun 2020, juara dunia Moto2 tahun 2017, dan juara European Superstock 600 tahun 2013. Franco Morbidelli akan membawa bendera Italia kembali ke garasi tim peramak. Paolo Campinotti, kepala tim balap 5 peramak, Saya sangat senang Franco bergabung dengan keluarga kami pada tahun 2024. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengannya, dan dia telah terbukti menjadi juara di banyak kesempatan. Saya yakin di tim kami, dia akan menemukan kondisi yang tepat untuk memperjuangkan posisi yang layak dia dapatkan. Gino Borsoi, manajer tim balap 5 peramak, suatu kehormatan mendapat kesempatan bekerja sama dengan juara seperti Franco. Saya sangat percaya padanya dan bakatnya. Saya yakin dia akan merasa sangat nyaman di tim kami, dan bersama-sama, kami akan mencapai hasil yang luar biasa. Louis Gidalinya, manajer umum Ducati Corset, merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk menyambut Franco Morbidelli ke tim peramak racing yang didukung pabrikan kami untuk musim MotoGipi mendatang, mengendarai Desmo Sedici Gipi resmi. Franco adalah pebalap dengan talenta dan pengalaman hebat, dan lebih dari satu kali, dia telah menunjukkan kekuatan dan kecepatannya. Bukan suatu kebetulan jika pada tahun 2020, ia menjadi wakil juara dunia MotoGipi dan memenangkan 3 balapan Grand Prix. Kami yakin, bersama tim peramak racing dan berkat dukungan kami, dia akan mampu menunjukkan potensi maksimalnya. Kami berharap dapat memulai petualangan baru yang menarik ini bersama-sama. Dengan bergabungnya Franco Morbidelli maka kursi yang tersisa hanya di tim Gresini. Apakah Gresini akan memperpanjang kontrak Fabio Dicchian Antonio, atau merekrut pebalap lain? Di mana Mark Marquez dan Joan Mir sepertinya akan bertahan di Repsol Honda mengingat mereka masih mempunyai kontrak untuk musim 2024, patut dinantikan gebrakan dari bursa transfer MotoGipi musim ini. Sekian berita MotoGipi hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel MediaSport ID untuk mendapat update terbaru. Terima kasih telah menonton.